Tengah 21 April selalu diperingati sebagai Hari Kartini untuk mengenang wanita yang telah memperjuangkan hak dan kebebasan seluruh wanita di Indonesia khususnya. Untuk itu, Alia Mas Said juga mengaku berterima kasih dengan perjuangan R.A. Kartini bahkan menghargai dan yakin dirinya bisa menjadi wanita terbaik seperti yang pernah diperjuangkan oleh R.A. Kartini. Dikuti pada tribun seleb, Alia menilai setiap perempuan berhak untuk menentukan kebebasannya. Hal ini juga menjadi acuan Alia dalam berkarya di industri musik Indonesia sekaligus meneruskan perjuangan R.A. Kartini di masa kini. Saat dihubungi secara virtual pada Senin 20 April 2020, Alia menghargai perjuangan R.A. Kartini, satu diantaranya dengan selalu mencoba menjadi sosok terbaik dalam hidupnya. Beruntung, Alia Mas Said tidak pernah mendapatkan diskriminasi selama berkarir sebagai penyanyi di industri musik Indonesia. Namun, darah manis kelahiran Jakarta 8 Maret 2002 itu menilai dalam setiap karyanya tentu saja ada yang suka dan juga tidak suka. Namun hal tersebut tak pernah ia ambil pusing. Langkah tersebut dianggap oleh anak dari penyanyi Reza Artamevia dan aktor Mendiang Aji Mas Said itu sebagai hal yang tepat ketimbang ia membuang waktunya untuk menanggapi ketidaksukaan publik. Hal tersebut menurut Alia, ia menganggap bahwa apa yang diucapkan oleh seseorang adalah cerminan diri dari orang tersebut. Hal itu menjadi semangat bagi Alia untuk tetap berkarya dan juga menganggap bahwa yang mengerti tentang dirinya hanyalah orang-orang di sekitarnya saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!